Warga mendebo pesantren. Sepertinya sih ada anak pesantren yang bikin ulah, Bos, di sana. Itu pasti karena elang. Kita tunggu aja beberapa minggu lagi. Dan pasti, Kia itu akan minta kita untuk membeli pesantrennya. Kenapa bisa begitu, Bos? Saya sudah menaruh singa di dalam sana. Dan singa itu akan mengaum dan membuat kacau pesantren itu. Tapi, perasaan saya tadi di sana nggak lihat singa, Bos. Singa itu anak saya, Gus. Saya sudah masukin anak saya ke sana. Oh, iya, iya. Kita pasti bisa menguasai tanah pesantren itu. Dan setelah kita kuasai, kita bangun hotel, kita bangun apartemen, dan yang lainnya. Dan kita bisa untung besar. Pak Bos memang pengusaha paling hebatnya. Luar biasa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sudah kelar, Mamai. Aman sih. Assalamualaikum. Assalam. Wah, wah, wah. Lu jadi aja nih kandang ayamnya nih. Iya dong. Nggak pakai jean kan bikinnya kan? Nggak candi. Enggak lah. Iya, 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 iya. Bagus sih kandangnya. Tapi biasanya apa yang kita lihat tidak selalu sesuai dengan hasilnya. Hah? Nggak mesti cek dari mana nih? Wah, bisa gue kerjain nih. Biar kayaknya makin marah sama gue. Kalau mau dicek, mending Ustadz masuk ke dalam aja. Masuk ke dalam mana? Ya, ke dalam kandangnya. Maksudnya biar dicek itu kokoh apa enggak. Iya, iya, benar, benar. Saya ambilin nih baunya. Iya, iya, biar lebih pasti ya. Betul. Masuk, kokoh apa enggak? Gimana nih, Nih? Lepas dong. Hah? Iya, dipakuin dari dalam. Dipakuin dari dalam? Iya, maksudnya biar lebih kuat gitu kan. Ustadz tolong bantuin ya, saya susah soalnya. Ya, oke deh. Mana, 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 mana. Nah, coba-coba ya. Nah, ini nih. Ini baru nih, mantep. Ini baru kandang ini. Mas kan? Udah, bagus. Nah, nanti kamu abis maghrib ditunggu sama Kiai Salim di ruangannya. Sekarang lebih baik kamu bersih-bersih mandi supaya seger, nanti pas ketemu sama Kiai Salim. Siap. Wahim, Tum. Wahim, Nafsad. Yaudah, saya mandi dulu ya. Sana, sana. Biar seger. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yahli Kandang. Baru santriwan tuh. Gitu dong, ada positifnya. Kandang udah jadi, udah bagus, udah kokoh, atapnya juga udah. Tinggal keluar. Kandang udah jadi. Semua udah dipasang. Nggak ada yang salah. Tapi kok saya ngerasa ada yang salah ya? Apa yang salah ya? Astaghfirullahaladzim. Ya, ada yang salah. Yang salah, kenapa saya ada dalam karaksi ini? Ini tuh pasti ulahnya si Kelang, ya kan? Siapa lagi di pesantren ini yang berani bikin ulah, kalau bukan itu bocah. Ya kan, kita nggak tahu, Tik. Udah aja, Susan. Salam! Sek, 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 sek. Hmm? Kenapa? Denger nggak? Kayak ada orang yang minta. Salam. Iya, iya. Tolong! Kandang ayam! Kandang ayam? Iya, iya udah, kita kesana yuk. Saiki? Iya, iya. Tolong! Terima kasih. Ustadz. Ya Allah. Boleh minta tolong nggak, Ustadz? Tolong cari orang yang bisa bantuin Ustadz keluar dari kandang ini. Bantuin Ustadz? Iya. Sekarang, Ustadz. Ya udah. Tunggu, ya. Jangan, aman. Yaudah, tunggu ya, Ustadz ya. Oke, ya. Jangan lama-lama, ya. Walaikum salam. Ini posisi begini keluar dari kanannya yang suster ngesot, nih. Pak, buk, liat! Salah! Ah! Ah! Assalamualaikum, Pak. Walaikum salam. Maaf, Pak. Pak, saya cuma mau minta tolong sama Bapak. Minta tolong apa, Neng, Sarah? Iya, Pak. Ikuloh. Ustadz, bisa, Pak. Sarah, kamu kenapa? Kamu kayak panik. Ada yang bisa saya bantu? Itu, Ustadz Musa. Aku kurung di kandang ayam. Ma! Itu kurung di kandang ayam.